Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam lima malam hari ini, Renungan Iman Malam. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Bapak atas pernyataanmu dari pagi hari hingga malam ini, kami telah melakukan aktivitas kami sehari-hari. Baik yang bekerja, sekolah, maupun di rumah, beraktivitas di rumah sendiri Bapak. Sebentar, sebelum kami bersilat malam ini, kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu. Buka telinga dan hati kami, agar apa yang kami baca firmanmu ini dapat menjadi pegangan dan refleksi hidup kami. Terima kasih Bapak. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikian firman Tuhan. Judul perenungan kita malam hari ini, yaitu Hilang dan Ditemukan. Baru-baru ini, saya kehilangan kartu kredit saya. Saya mencarinya dengan panik, karena kehilangan kartu kredit bukan hal yang remeh. Pembayaran otomatis, dan belanja harian akan terhalang sampai kartunya diganti. Belum lagi, kemungkinan ada orang yang menemukannya dan menagih transaksinya ke rekening saya. Alangkah leganya ketika istri saya menemukannya di atas lantai, di bawah meja komputer. Dalam Lukas 15, ayat yang ke-8 sampai ke-10, Kristus bercerita tentang sesuatu yang hilang sekeping dirham, yang berharga, yang nilainya sama dengan upah pekerja dalam sehari. Perempuan yang kehilangan koin tersebut begitu cemas. Sehingga ia menyalakan pelita, menyapu rumah, dan mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Lalu ia mengatakan kepada teman-temannya, Bersuka citalah, bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Tertulis di ayat yang ke-9. Kemudian, Yesus memberitahu inti ceritanya, demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Tertulis di ayat yang ke-10. Manusia amatlah berharga di mata Allah. Orang-orang yang tidak mengenal dia, sedang terhilang dalam dosa-dosa mereka. Kristus telah membayar harga yang terbesar dengan mati di atas kayu salib, untuk menembus dosa mereka. Apakah ada orang-orang terhilang yang Anda kenal? Atau mungkin Anda sendiri yang merasa bahwa diri Anda sendiri yang terhilang itu? Mintalah Tuhan, mintalah supaya Tuhan memberi Anda kesempatan untuk membagikan kabar baik dengan mereka, sehingga mereka dapat bertobat dari dosa. Dan ditemukan kembali oleh Allah kita yang maha baik. Tuhan telah datang untuk mencari dan menyelamatkan dunia yang terhilang dalam dosa. Dan setiap orang yang datang kepadanya, hatinya akan dipulihkan dan dibubahkan. Satu kalimat yang bisa saya tarik benang merahnya yaitu, supaya bisa ditemukan, Anda harus mengakui bahwa Anda terhilang. Mari kita tutup dalam doha. Kembali kami menghadapkan diri atmu, Bapak. Terima kasih atas firman dan renungan yang membuat kami untuk dapat mengakui bahwa kami adalah yang terhilang tersebut, Bapak. Sehingga Engkau dapat mencari kami, menemukan kami kembali, serta mengubah dan memulihkan dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Bapak. Doa yang jauh pada semuna ini, kami hatutkan dalam tanganmu pengasian kami, Yesus Kristus. Halulia. Amin. Demikian rendungan iman malam kita malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.